Assalamualaikum Hai sahabat-sahabat bermadam semuanya Di video kali ini Aku akan membuat resep puding kelapa kawe Yang sangat enak Ini cocok banget dijadikan ide jualan Atau isian snack box Karena walaupun menggunakan kelapa kawe Rasanya itu mirip dan seger Apalagi dimakan dingin-dingin Mantep banget Udah gitu bahannya juga sangat ekonomis Serta cara membuatnya juga sangat mudah Teman-teman wajib cobain ya Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahannya Ikuti terus video dari Dapur Madam Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya Supaya aku makin semangat Terima kasih Langkah yang pertama kita membuat dulu kelapa kawe Di sini ada 1 saset Nutriza Rasa kelapa muda Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir 1 saset santan instan ukuran 65 ml Supaya rasanya semakin gurih Lalu tuangkan 900 ml air putih Selanjutnya aduk hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata Baru kita nyalakan api kompornya Dimasak menggunakan api sedang Sampai terus diaduk hingga mendidih Nah setelah mendidih seperti ini Langsung aja kita angkat dan tuangkan ke dalam loyang Kemudian ini kita diamkan hingga set ya Sambil menunggu set kita siapkan wadah Lalu masukkan 1 sdm biji selasi Tambahkan 50 ml air hangat Kemudian diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata kita diamkan hingga mengembang ya Sambil menunggu biji selasinya mengembang Kita kembali ke kelapa muda yang sudah set Kemudian kita kerok menggunakan kerokan buah Namun ini aku gak ada Jadi aku menggunakan tutup botol Tapi dimastikan sudah dicuci bersih ya teman-teman Tuh kan mirip banget ya dari segi kerokannya Kemudian langsung aja dimasukkan ke dalam cup pudding Aku menggunakan cup pudding ukuran 90 ml Lalu kita isi kelapa kawe-nya Selanjutnya kita siapkan membuat pudding merahnya Disini ada 1 saset agar-agar warna merah Masukkan ke dalam panci Tambahkan 100 gr gula pasir 900 ml air Kemudian aku tambahkan juga sirup Disini aku menggunakan sirup rasa pisang ambon Bisa diganti menggunakan koko pandan ya Ini aromanya enak banget wajib cobain Nah ini aku tuanginnya 100 ml Kemudian diaduk hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata Nyalakan api kompornya Dimasak menggunakan api sedang hingga mendidih Setelah mendidih kayak gini Langsung aja matikan api kompornya Kemudian masukkan bici selasi yang sudah direndam Aduk lagi hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata Kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang Kalau uap panas sudah hilang Langsung aja tuangkan ke dalam cup pudding Ini aku tuanginnya sampai penuh ya teman-teman Lakukan semuanya sampai selesai Nah inilah hasilnya setelah selesai Kita diamkan dulu hingga set ya Setelah kita diamkan Alhamdulillah ini puddingnya sudah set Kelihatan banget ya Sangat cantik Cocok banget dijadikan ide jualan Atau isian snack box Pastinya sangat menarik Kemudian tinggal kita kemas aja Karena cup pudding ini ada tutupnya ya Kayak gini tuh Kelihatan ya sangat higienis Untuk link pembeliannya Nanti aku cantumin di deskripsi box video ini ya Supaya menambah nilai jual Teman-teman bisa tempelkan stiker Nama jualannya Atau stiker thank you aja kayak gini Untuk link pembelian stikernya Juga sudah aku cantumin ya Tuh cantik banget ya Setelah dikasih stiker Jadi kelihatan lebih premium Langsung aja kita cobain Seperti apa rasanya Dari tampilannya sangat menarik sekali ya Bismillah Langsung aja cobain Hmm asli ini enak banget Seger Manisnya pas Biji selasihnya enak Kelapa mudanya juga mirip banget yang asli ya Walaupun ini kawet Tapi mantep banget Teman-teman wajib cobain Asli ini layak banget untuk dijual Cukup scan dulu ya video dari Dapur Madam Semoga video ini bermanfaat Buat yang mau cobain Semoga berhasil Dan buat yang mau jualan Aku doakan semoga laris Terima kasih buat teman-teman semuanya Yang udah nonton video ini sampe selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya